Hai pinjaman udah dapat belum nih buat organisasi Alhamdulillah tidak meminjam ya Alhamdulillah tidak meminjam ada orang baik yang mensupport sebagai investor paham Halo sobat fakta 5d ketemu lagi dengan 5d yang terus mengabarkan fakta viral seputar salah berita setanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media seperti kita tahu perkara yang memicu Zanzabella melaporkan Nikita Mirzani adalah saat chatnya kepada Fitri Salhuteru disebar chat tersebut berisi Zanzabella meminta hutang sumbangan atau hutang kepada Fitri Salhuteru tetapi ada MOU nya nah inilah yang kemudian memicu perselisihan awalnya Zanzabella sangat menghormati Fitri Salhuteru namun saat tahu bahwa dia menyebar memberikan informasi kepada Nikita Mirzani soal chatnya dengan Fitri Salhuteru dimana disitu tertera dia minta pinjaman kepada Fitri Salhuteru 200 juta untuk keperluan organisasi itu kemudian diberikan kepada Nikita Mirzani dan disebar melalui instastory nya dan disitu juga ada nomor pribadi dari Zanzabella yang tidak ditutup akhirnya Zanzabella pun kemudian ditelepon ribuan orang katanya dan usut punya usut ternyata Zanzabella sudah menemukan investor jadi tidak pinjam tetapi ada yang investasi kepada Zanzabella untuk mendirikan organisasi dan kemudian inilah yang digunakan untuk Zanzabella menyerang Fitri dan juga Nikita seperti dipermalukan bahwasannya Zanzabella ini bukan hutang tetapi investasi jadi bukan hutang dan juga disertakan MOU nya oleh Zanzabella dan itu tidak diungkap oleh Fitri akhirnya informasinya sepotong sepotong seakan-akan menggiring opini Zanzabella mau hutang dan sekarang dia sudah mendapatkan investor besar siapa investornya yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta 5 di kali ini like subscribe dan komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lantikan jarimu teman udah dapat belum nih buat organisasi Alhamdulillah tidak meminjam ya Alhamdulillah tidak meminjam ada orang baik yang mensupport sebagai investor paham paham makna investor apa tidak nggak paham juga udahlah nggak tahu lagi aku bilangnya kayak mana ya jadi kalau kalian ngomong kayak gitu tuh kayak mempermalukan diri sendiri nggak sih kalau aku tadi minjem duit buat makan ya kalian nggak ngerti kerjasama berarti ya kan mbak jangan bahas ST manis aku nggak pernah mau sentuh tahu nggak nah begitulah paham nggak makna investor investor itu investasi jadi bukan meminjamkan kemarin sebenarnya mau dididikan sendiri oleh Zanzabella dan katanya oleh Fitri mau disupport kemudian karena mau disupport dia pun memberikan range dana untuk mendidikan organisasi itu dan kebutuhan dia 200 juta untuk sepanduk banner dan juga sewa tempat sepertinya namun chat itu akhirnya disebar oleh Fitri Salhutaru yang membuat Zanzabella akhirnya naik pitam selamat menikmati awal perseteruannya dengan Nikita sebenarnya soal Bunda Korla dia mengomentari reaksi Nikita terhadap Bunda Korla yang membongkar aib kemudian Zanzabella menyerang tiba-tiba menyerang Nikita Mirzani dan akhirnya kasus berlanjut karena Nikita Mirzani membuat fitnah kepada Zanzabella bahwa dia adalah wanita bertatu yang suka narkoba dan dipecat dari sahabat polisi Indonesia polisi aja gak mau nganggap dia, dia kan dikeluarin dari sahabat polisi terus tiap dia story apa tentang ngambilain gue, gue gak pernah repro, sakit hati, nyereh hati, emang enak nah, gue cuma mau bahasa sampai situ aja eh betina, katanya gak mau nyenggol gue tapi lu senggol-senggol gue juga gak konsisten lu udah gitu, pernyataannya fitnah lagi kayak gini, mau kalian jadikan panutan, kayak gini gak ada berita kebenaran dari mulutnya, fitnah semuanya contohnya nih, liat ya, kata dia, gue itu dipecat sama sahabat polisi Indonesia, padahal gue itu mengundurkan diri terus, katanya, kebanyakan pakai narkoba, gue, yakin hei, berkacauan sama dirimu, ya dia sakit hati gara-gara gak gue posting-posting kesalahan terbesar dalam hidup gue itu adalah tulus, kasihan, mendukung elu waktu lu dibui ya, lu tuh gak pantas disandingkan dengan manusia yang rata-ratanya bernuransi dan berakal padahal, dia tidak pernah menggunakan narkoba dan juga tidak dipecat, tapi mengundurkan diri dari direktur sahabat polisi Indonesia dan dia juga sudah punya surat pengunduran dirinya karena itulah, kemudian, dia pun menyerang Nikita Mirzani dan akhirnya, Nikita Mirzani mendapat informasi dari Fitri Salhutaru bahwa dia pinjam uang Nikita Mirzani pun mengunggah informasi itu di akun media sosialnya dan akhirnya, ramilah sampai sekarang sampai Nikita dilaporkan ke Pol Damir Terujaya oleh Zanzabila dan saat dikonfirmasi, sekarang dia sudah ada yang meng-backup dana yaitu Aji Wendia Karana seorang anggota DPD dari Bali yang memang support Zanzabella karena dia pernah memberikan penghargaan kepada Zanzabella sebuah pin Soekarno sebagai influencer sosial politik dengan konten terbaik dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!